Macet dan banjir Hutan kota ini terselip di antara bangunan bertingkat yang dibangun di ibu kota. Namun, seperti inilah kondisinya. Jangan bayangkan kumpulan pepohonan rindang yang bisa dinikmati sambil bersantai. Ruangan hijau berlebel hutan kota ini justru lebih tepat disebut sepenggal tanah tak terurus. Hutan ini terletak di dekat perumahan warga dan seharusnya pemanfaatannya pun dapat dimaksimalkan. Namun sayang, karena tampak tidak terurus, warga malah mengartikannya sebagai tempat pembuangan sampah. Saat musim korban, tanah kosong ini dimanfaatkan pedagang hewan untuk perjualan hewan korban. Pohon-pohonnya pun tidak tampak segar. Bagian tanahnya tidak ditanamin rumput, namun justru dikepung tumbuhan liar, sampah, dan kotoran hewan. Pemerintah tempat mengklaim selalu berupaya menjadikan hutan kota sebagaimana mestinya, seperti menyingkirkan sampah di areal ini. Namun kebiasaan yang sudah lama dilakukan membuat warga terus membuang sampah di sini. Karena di sini warga itu tidak ada pembuangan sampah, ini dipakai untuk sementara sama warga. Tapi pagi datang, pagi setengah tujuh-juh sudah diangkut, sudah kosong, tidak ada lagi. Untuk sementara saja, penampungan sementara. Kebutuhan hutan kota memang krusial, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup. Beberapa fungsi hutan kota antara lain menahan dan menyaring partikel timbal akibat polusi kendaraan bermotor, meredam kebisingan, mengurangi bahaya hujan asam, menyerap karbon monoksida, CO2, dan menghasilkan oksigen, menahan angin, menyerap dan menangkis bau, menyimpan air tanah, hingga menjadi habitat satwa, khususnya burung. Tapi apa nyatanya? Seperti hutan kota Cawang Uki, hutan seluas lebih dari 3 hektare ini dipenuhi pepohonan mahoni. Sekilas memang tampak asri dari kejauhan. Namun, bila ditengok lebih dekat, sampah plastik bertembaran di mana-mana. Papan larangan membuang sampah atau membakar sampah sama sekali tidak diindahkan. Di tempat ini memang terdapat halte dan sering menjadi terminal bayangan, sehingga banyak warga berlalu lalang. Pedagang pun banyak jumlahnya di sore hari. Bahkan, tempat rindang dan tanpa pengawasan ini, kerap kali disalahgunakan warga untuk melakukan tindakan asusila. Ya, memelihara hutan kota ternyata belum maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah, terbukti dari masih banyaknya celah yang dimanapakan dari lemahnya pengawasan pemerintah, sehingga merubah fungsi dari hutan kota itu sendiri menjadi tempat sampah. Lianita Ruhyat, Ari Setia Kusuma, Jakarta.